Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue, Louis di Keringetek ID RTX 2060 udah resmi masuk ke Indo, itu harganya kalau nggak salah sekitar 6-7 jutaan kalau gue nggak salah dan di video kali ini sebenernya gue cuma pengen ngelanjutin konten yang dimana gue ngebahas soal RTX yang kemarin gue buat kalau misalkan kalian belum nonton, linknya gue taruh di kartu yang ada di atas jadi di video itu gue sempat bilang kalau misalkan fitur-fitur dari RTX itu masih belum bisa kita pake dan juga Nvidia masih perlu untuk ngebuktiin ke kita soal potensi yang ada di GPU itu tapi sepertinya argumen itu bakalan berubah karena adanya si RTX 2060 ini jadi ditambah lagi dengan adanya Battlefield 5 yang dimana kalian udah bisa pake fitur Ray Tracing dan juga Final Fantasy 15 yang dimana kalian udah bisa pake fitur DLSS dan fitur itu bisa mengimprove performance FPS dari Final Fantasy 15 itu jadi gue rasa gue udah nggak perlu ngebahas lagi soal teknologi yang ada di belakang RTX 2060 tapi di video kali ini gue bakalan lebih ngebahas soal pertimbangan kalian apakah GeForce RTX ini udah oke untuk kalian melihat atau belum terutama buat kalian yang udah ngelirik-ngelirik RTX 2060 karena harganya juga lebih murah dibandingkan seri yang diatasnya tapi sebelum gue mulai gue mau ngajak kalian dulu untuk subscribe ke channel Keringi TKID supaya gue bisa lebih semangat lagi untuk kasih kalian konten-konten yang bermanfaat untuk ke depannya nah secara singkat aja RTX 2060 yang gue pegang sekarang ini adalah Gigabyte RTX 2060 Gaming Pro OC 6 Gigabyte Gigabyte ngeklaim kalau GPU ini punya boost clock 1830MHz jadi bisa dibilang lebih tinggi daripada versi Founders Edition yang cuma 1680MHz tapi yang perlu kalian tau kalau nilai boost clock dari RTX 2060 ini sangat tergantung banget dengan thermal dan power limit jadi mungkin spesifikasi boost clock yang ada di website itu bisa beda dengan GPU yang udah kalian pegang tergantung sama kondisi PC kalian mungkin spesifikasi boost clock yang ada di website itu cuma bisa kalian jadiin acuan aja kalau misalkan GPU kalian setidak-tidaknya bisa nyentuh GPU clock sama kayak yang ada di website itu dan mungkin nanti kalau misalkan kalian pengen tau testnya lebih lanjut nah kalian bisa cek ke artikel yang udah alpha buat nanti linknya akan gue taruh di deskripsi lalu Gigabyte RTX 2060 Gaming Pro OC ini menggunakan 3 Find Wind Force nya Gigabyte dengan metode alternate spinning jadi menghindari airflow yang tabrakan dan temperaturnya setelah gue coba sih terbilang aman-aman aja di posisi open case itu full loadnya cuma sekitar 66 derajat celcius di kondisi default selain itu di GPU ini juga pake backplate di bagian belakang supaya lebih aman dan lebih keliatan estetik juga dan jangan lupa kalau power supply kalian harus punya 8 pin PCIe ke GPU nya dan tentunya ada RGB di bagian tulisan Gigabyte yang bisa kalian ganti juga warnanya layout software dan untuk harganya sendiri ini kalau gak salah sekitar 7,2 jutaan dan kalau misalkan kalian pengen tau lebih lanjut soal Gigabyte RTX 2060 ini linknya akan gue taruh di deskripsi dan langsung aja gue bahas berbagai pertimbangan untuk RTX 2060 ini yang pertama untuk gamenya itu yang udah support dengan ray tracing dan DLSS baru ada Final Fantasy 15 dan Battlefield V untuk Final Fantasy 15 itu fitur DLSS ini sayangnya cuma bisa dinyalain di resolusi 4K dan ray tracingnya pun masih belum ada dan untuk Battlefield V itu kebalikannya jadi Battlefield V itu udah ada ray tracing tapi DLSSnya masih belum ada jadi kita masih harus nungguin update dari gamenya atau dari Nvidia supaya fitur ini bisa kita pake dengan lebih fleksibel untuk ngetes Gigabyte RTX 2060 Gaming Pro OC ini gue pake CPU i7-9700K RAM T-Force Nighthawk 2x8GB SSD T-Force Delta Tough Gaming Edition power supply thermal tech to power RGB 750W dan case-nya gue pake thermal tech core P3 kalian bisa liat sendiri perbandingannya di Final Fantasy 15 di kondisi DLSS on performanya bisa nambah sekitar 10 fps jika dibandingkan DLSS off di resolusi 4K jadi fitur DLSS ini sebenernya menarik banget karena bisa nambah kualitas grafis tanpa ngurangin tapi justru nambahin fps dari game yang kita mainin dan penambahannya pun cukup signifikan kita bisa liat dari average dan 1% nya itu lebih stabil dibandingkan jika DLSSnya kita matiin lalu selanjutnya di game Battlefield V sendiri baru ada fitur DXR atau ray tracingnya aja dan bisa dibilang ray tracing ini makan resource yang cukup banyak dari GPU-nya kalian bisa liat sendiri perbedaan performanya jika dibandingkan kalau ray tracingnya dimatiin hal yang sama juga kalau kita mainin game ini di resolusi 1440p dan perbedaan fpsnya itu bisa sekitar 20 fps tapi meskipun begitu di kondisi DXR on pun si RTX 2060 ini masih tergolong sangat playable di fps itu nah dari sini sebenernya kita udah bisa ngerasain manfaat dari ray tracing dan DLSS yang ditawarin Nvidia di RTX 2060 tapi jujur dari pengalaman gue setelah beberapa waktu mainin Battlefield V dengan ray tracing jujur aja dari segi visual memang oke di beberapa sisi doang tapi di sisi lain kita itu perlu fokus dengan gamenya terutama ini Battlefield V yang dimana kita harus fokus dengan gamenya kita harus cari musuh dimana kita harus cari objektifnya dimana dan segala macem kita bakalan susah untuk nemuin momen dimana kita bisa bener-bener nikmatin sisi visualnya jadi ya bisa dibilang kalau secara experience gue pribadi masih belum begitu ngerasain manfaat dari ray tracing ini terutama di game Battlefield V tapi ya mungkin experience-nya bakalan beda kalau misalkan ray tracing itu udah ada di game-game single player lain contohnya kayak Shadow of the Tomb Raider kayak Assassin's Creed Origins Odyssey dan lain-lain yang dimana kita masih bisa nikmatin visual dari game-gamenya itu jadi ya balik lagi ray tracing itu bisa dibilang penting nggak penting sih mungkin kalau misalkan dilihat dari sudut pandang gue sebagai gamers yang suka mainin game dengan judul-judul besar apalagi kalau kalian cuma mungkin bakalan mainin game-game yang nggak akan support dengan ray tracing ya mungkin RTX ini bukan opsi yang utama buat kalian sebenarnya daripada ray tracing gue lebih excited untuk ngeliat DLSS ini bisa diimplementasiin di game-game lain karena ya dia bisa nge-improve fps dari game yang kita mainin dan dampaknya itu lebih bisa kita rasain sendiri tapi ya sayangnya fitur ini baru bisa kita pake di Final Fantasy 15 dan itu pun di resolusi 4K jadi ya kita masih harus tunggu sampai fitur itu ya bisa diimplementasiin di game-game lain lalu gue juga ada ngebandingin si RTX 2060 ini dengan GTX 1070 yang gue pake sekarang supaya kalian setidaknya ada perbandingan dan untuk di game-game kayak Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Origins ini performanya tergolong bagus banget dan performanya emang slightly lebih bagus dibandingkan dengan GTX 1070 jadi kalau dari sisi raw performance bahkan harusnya si RTX 2060 ini bisa disandingin langsung sama GTX 1070 Ti terutama kalau RTX 2060-nya kita overclock tapi gue nggak akan overclock si RTX 2060-nya sekarang karena itu nanti akan ada di topik yang berbeda kalau dari segi pricing si RTX 2060 ini bisa dibilang cukup bersaing kalau misalkan dibandingkan dengan GTX 1070 dan 1070 Ti ditambah lagi RTX 2060 ini punya raw performance yang lebih baik juga daripada kedua seri pas kali itu meskipun kalian memutuskan untuk ngambil GTX 1070 atau 1070 Ti karena lebih murah tapi kalian nggak dapet fitur ray tracing dan DLSS yang menurut gue agak sayang kalau misalkan kalian nggak ambil karena kedua fitur itu menurut gue pribadi cukup berpotensi untuk depannya selama fitur itu terus dikembangin dan bisa kita pake juga di game-game yang sering kita mainin jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini kasih tau gimana pendapat kalian soal RTX 2060 di kolom komentar di bawah kalian juga bisa request ke gue kira-kira kalian pengen gue ngebawain konten apa kalian bisa tulis juga di kolom komentar di bawah like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian follow instagram kita di atkrengetek.id instagram pribadi gue di atkrengetek.id juga di komunitas kita di facebook dan lain square semua linknya ada di deskripsi yang terakhir jangan lupa untuk subscribe gue lulus dari krengetek.id sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax